ini kayu sudah siap guys tapi bahaya bukanya ini yang sudah siap bongkrik bukanya susah guys jadi ini kalau kalau tempat sambung itu seumpama kita salah letak mau buka pun susah cara buka kayunya lepas itu tapi betul kalau tempat sambung itu kira lah kita sambung biasa tepi sama tepi susah yang satu ini sampai habis baru kita belakangnya itu macam tapi mau tengok itu dia punya pattern dia punya jalur ini bahayanya kita buka ya kalau tak hati-hati bahaya boleh boleh kena orang masalahnya kayunya itu pakunya pun itu hari memang kuat kalau tak kuat tem kongkrik boleh kembung itu dia punya simen dia punya kongkrik yang susah sikit itu yang dalam tuh memang suka mau kio dulu baru boleh ambil yang rata itu susahnya buka guys macam ini ini cara buka kayu jadi kita susahnya disini macam ini oke memang sebetulnya ini boleh memang kayu macam ini kita boleh boleh cepat tapi memang ya biayanya lebih lebih tinggi lah karena apa satu ini kongkrik sudah licin sudah halus jadi kalau ikat batu kebanyakan dekat sini memang krek dekat tepi tepi tiang ini sama ikat batu memang krek selalu ini macam mana-mana tempat masalahnya apa masalahnya ini kongkrik sudah kering kongkrik itu sudah kering jadi simen antara simen tiang sama simen batu itu tak lekat kalau dekat Indonesia kan kita ikat batu dulu lepas itu kita taruh papan kanan kiri baru kita kongkrik betul-betul gigit betul-betul lekat tapi memang kalau proses macam itu sini cerah lambat jadi kalau ini seumpama pem ada lari ada sama ikat batu memang boleh lari juga boleh itu kalau kita kayu betul-betul tak ada level ukuran tak ngam ikat batu boleh lari lagi kalau bikin macam ini kita mesti mau taruh beli plywood beli kayu buat bikin beam macam susahnya lagi bahaya bukanya masalahnya tempat sampung itu dekat tengah-tengah satu jadi itu sebelum buka papan yang atas ini ini tepi mau buka dulu masalahnya sudah lekat kita mau buka awal-awal pun tak boleh masalahnya mau tunggu betul-betul kering baru boleh itu tempat sampung sana ngam-ngam sampung jadi memang ini kalau sudah buka memang kebanyakan ini papan sama plywood itu memang rosak masalahnya buka pun bukan senang-senang dia lekatkan dan kayu tengah itu long kayu yang tengah itu itu tak boleh panjang tak tak boleh rapat sampai beam masalahnya kalau sampai rapat sama beam mau buka ini kayu susah itu maknanya saya tak berani dekat pasal ini bahaya banyak paku lagi memang susah bukanya ini dia ambil pukul sama tarik ini macam wah susah tak boleh jatuh sejap saya dari tepi sana jadi itu dari dari atas pun ada paku yang saya maksud ini kayu dekat staging ini pasal tak boleh panjang kalau panjang sampai rapat sama beam ini nanti mau buka beam ini susah kita tak boleh gerak mau buka beam ini yang pertama kita harus buka yang bawah dulu lepas itu beam baru kita buka yang sini baru boleh masalahnya pagunya pun banyak kalau tak banyak nanti kenapa itu habis ini sampai ujung sana jadi yang tepi ini tinggal satu keping sini yang tepi ini ini tutorial pasang kayu cara lepas kongrek kita buka caranya macam ini semua mana-mana tempat semua sama bukanya macam ini ada betul siap rapat takut bahaya aduh nah tengok dia punya long macam ini jadi kalau itu long itu panjang sangat memang mau buka itu mau buka beam ini memang susah ini betul tenaga kuat kalau tak tenaga kuat dia akan rapat susahnya macam inilah ingat orang senang memang selalu cakap ini kerja kayu senang tapi tem buka memang susah satu bahaya bahayanya pasal apa itu long semua besi long itu besi semua itu long itu tak ada paku sama papan itu tak ada paku sekali jatuh semua jatuh nanti yang tinggal tepi tepi macam ini ini oke kiu dekat tengah sampung itu baru tarik kiu tengah dekat sambung tarik yang penting bawah bawah beam sama tepi beam mau buka dulu oke itu paku yang dari papan atas itu masalahnya kan banyak satu baris tak tahu berapa paku sekali jatuh ini mau jaga sedikit jadi long itu memang long yang besi itu memang tak ada paku sama kayu bawah pun tak ada paku yang ada paku tepi tepi sama papan itu kalau ada paku susah mau buka yang ini tempat memang macam itu tengok bahayanya kalau silap-silap boleh boleh kena kita sendiri dan ukuran beam pun semua sama ukuran beam besar dia panjang dia kita ikut ikut plan oke tengok nanti saya upload yang buka ini caranya bagaimana nanti saya kasih tahu oke itu saja terlalu panjang saya punya video sekejap tinggal buka satu ini paling bahaya ini paling bahaya buka cara surat buka kayu masalahnya atasnya itu kita tak tahu tak boleh buat apa yang penting helmet safety kasut yang penting itu ini boleh boleh oke itu oke itu saja ini nanti mau buka ini baru saya upload back